Gadis ini meniupkan udara di dalam kapal yang sudah karam selama ratusan tahun sehingga membuat air yang ada di dalam kapal itu semuanya keluar dan teman-temannya bisa masuk ke dalam kapal Kapal besar yang sudah lama karam itu kini kembali bergerak lagi Gadis kecil dibantu seorang pria muda memutar pintu kapal sementara Olive menghidupkan pemanas kapal hanya dengan menggunakan sentuhan tangannya Wah canggih banget kan? Kapal besar yang penuh dengan karat itu kini berlahan mulai naik kembali ke permukaan setelah lama tertimbun di dasar samudera yang sangat dalam Kapal besar ini pun akhirnya kembali berlayar di tengah samudera luas hingga akhirnya menepi di sebuah dermaga Hal ini dilakukan Jackie dan yang lainnya demi untuk menyelamatkan Miss Peggy Saat ini Jackie dan Emma bersembunyi sambil memperhatikan sekumpulan para monster Dan kemudian Emma mulai melepaskan sepatunya dia ingin menarik perhatian Mr. Baron dan memancingnya ke dermaga Setelah itu pria ini pun dengan didampingi empat monster pergi mengikuti Emma dan Jackie Sementara di dermaga anak-anak yang lain sudah menunggu mereka Dan saat pria gendut itu datang anak-anak langsung melempari mereka dengan gumpalan bola salju Emma juga meniupkan permen kapas sehingga membuat para monster terlihat wujudnya Kemudian muncul juga sekelompok tentara tengkorak yang ikut menyerang para monster Dan terjadilah perang antara monster dan tengkorak Terima kasih telah menonton!